Ketik-ketiknya. 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 Ketik-ketik. Ketik-ketiknya. 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 Bagaimana itu seperti sinden dan para yogur itu berasal dari mana Pak? Kalau yang tungkling-tungkling tadi kan dari sendengan Iya Itu suara Dari mana tempat Putri Ambarwati berada Berarti itu mengandalkan keberadaan Putri Ambarwati Iya Putri Ambarwati Wien Pernah sampai di siub Dulu Putri Ambarwati sampai di siub Pernah Itu dalam rangka apa ya Pak? Itu dalam rangka Dekah Teso Dekah Teso Dekah Teso itu dilakukan di waktu tertentu Iya Dulu Dekah Teso itu seperti nanggap gitu ya? Dulu 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 Sebenarnya Putri Ambarwati adalah anak dari orangtua yang serba kekurangan. Dan Putri Ambarwati itu adalah sinden yang berasal dari Karangwinyit. Berasal dari Karangwinyit itu nama desa atau nama? Desa Karangwinyit itu hampir semua wanita menjadi sinden dan juga penari seperti Putri Ambarwati. Yang paling bagus. Oh ibaratnya kalau itu dibuat andelan gitu? Benar. Setiap ada acara, jika sindennya Putri Ambarwati itu pasti ramai. Benar. Putri Ambarwati Oh ibaratnya Mbak Kulorahsani Mbak. Saya sama teman saya ini yang ragu dan ini dengan rasuk ini. Kita tidak mengenal siapa Putri Ambarwati. Bahkan kita tidak pernah mendengar adanya kejadian atau kasus sinden seperti ini. Tapi kok datang atau melintasi area desa kita. Apakah ada suatu hubungan atau suatu keterkaitan dengan desa ini. Ternyata Putri Ambarwati tujuannya mau soan ke tempat menengar. Iya. Tapi aku curiga sama Putri Ambarwati. Dia datang dengan raut wajah yang berbeda. Dan dia dalam keadaan menangis. Sepertinya Putri Ambarwati ingin menceritakan sesuatu kepada saya. Akan tetapi dia belum sempat bercerita. Lalu berpamitan. Tidak tahu kenapa. Mungkin entah benar atau tidak. Sebelum Putri Ambarwati sampai ke tempat yang jemungan. itu bertemu. Tidak tahu kenapa. Tidak tahu kenapa. Tidak tahu kenapa. Tidak tahu kenapa. Tidak tahu kenapa.